Intro 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 selamat menikmati 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 tangganya selamat menikmati 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 sayang banget sebenernya ini akses deket ke tempat wisata biasanya harga jualnya lebih tinggi oke ini toiletnya mudah-mudahan sih gak ada orang misi disini betak astagfirullah dan disini juri ya jadi halnya beda sendiri loh ini teman-teman saya mau jelasin sebentar ya oke disini saya mau jelasin sebentar ada yang bilang tolong ucapkan tolong sampaikan apa yang dirasakan di tempat kebongkalai sedangkan ketika saya menyampaikan ketika saya memberitahu teman-teman ada yang ini bang gak pedang suaranya bang gak kelihatan saya tanya ya bagaimana bisa cuman yang disini doang bisa merasakan teman-teman saya gak bisa melihat secara real hanya saja kan namanya kita udah sering banget masuk ke tempat-tempat kebongkalai jadi bisa merasakan hal seperti itulah hal sensitif jadi susah untuk diungkapkan misalkan bang bang saya bilang saya merasakan sesuatu saya merasakan sesuatu ya teman-teman di rumah gak bisa ngerasain lah gimana ngerasain ya kadang-kadang teman-teman dari netizen itu gak ada-ada aja tapi gak apa itu sebagai motivasi baru gue semangat lagi oke kita lanjutkan jadi disini ada betak yang airnya udah mulai berwarna agak kecoklatan ya kekuningan atau kecoklatan atau keoran atau kemerdekan kebiruan kayak begitu udah dilihat ya seperti ini dan ada lap juga sawernya sih bagus loh atapnya udah mulai rabik dan rumahnya sih gak terlalu besar ya rumahnya gak terlalu besar cuma historisnya teman-teman ini sebuah kebanggaan tersendiri jadi bisa mengeksplor rumah dimana orang ini dulunya orang yang sangat penting di Indonesia ya dia menteri ex bekas ya bukan bekas apa ya ex lah kita sebut ex aja kalau bekas terlalu ini ya jadi ex ex menteri pariwisata pada jaman Soeharto oke sepertinya saya bakal jelasin sedikit lagi nih teman-teman pasti nanya bang tolong historisnya karena rumah yang terbengkalai ada historisnya masing-masing oke ya oke saya jelasin nih ya nanti dulu sebentar sayangnya oke nih jadi gini teman-teman jadi saya mendapatkan rekomendasi dari teman-teman yang berada di sekitar Yogyakarta ya teman-teman kreator yang pernah eksplorasi disini dan dia minta izin ke depan jadi ada warung ya dia tuh yang mengetahui bahwa rumah ini udah terbengkalai dan udah gak diurus lagi sejak 15 tahun yang lalu setelah ada insiden jadi infonya putra dari mantan menteri pariwisata ini sempat meninggal dunia tenggelam di parangkritis bisa searching aja ya biar takutnya saya tuh takut dalam menyampaikan takut dalam menjabarkan makanya teman-teman lebih baik oh enggak ya teman-teman lebih baik searching aja dan disitu lebih jelas mungkinkah ada insiden di parangkritis di pantai parangkritis yang menyangkut dengan putra dari mantan menteri pariwisata ini yang berada di Yogyakarta saya tidak menyimpulkan itu yes atau no nya teman-teman bisa baca aja dan tujuan datang kesini saya untuk memberikan pembelajaran untuk kita semua agar lebih syukur bahwa mewah megah seperti ini itu belum tentu nyaman yang nyaman dari rumah kita ya seperti itu sih kurang lebih kita cari ases buat balik deh ke samping belum ya kita lihat ke samping deh jadi sampingnya tuh kayak gini tuh jadi udah agak-agak ngerai kayak gini ya untuk area sampingnya tuh dan kayaknya sih gini deh mentok deh ngerinya ada paku doang atau ada orangnya ya kan kayaknya mentok tuh gak ada jalan kan oh segera gak buat sih dia mentok dong jadi kita harus balik lagi dan panas banget semua rata semua rata panas banget oke ya waktunya kita cabut karena udah selesai juga sebentar oke yes oke ya disini saya selalu melingatkan untuk selalu bersyukur tersebut yang kita punya intinya bersyukur oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan baru gabung saya minta dukungan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya lebih makin semangat lagi disini saja senaman saya pamit undur ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati